hai oke teman-teman semuanya kali ini untuk pembelajaran permainan parlet kita kita akan masuk ke mode penghapusan program ya jika teman-teman sudah melakukan permainan penggunaan penyimpanan pada step atau scan dengan menekan media kemudian scan button maka untuk penghapusan program itu bisa kita lakukan dengan metode sebaliknya saya akan coba contohkan disini kita ada di program ya kemudian kita masuk ke bank disini ada bank satu kita lihat hasil disini ada beberapa program yang sudah tersimpan kita lihat disini ya ada beberapa program yang sudah tersimpan pada bank dua ya kalau untuk penyimpanan biasanya kita sudah lakukan untuk program media dan scan button untuk penghapusan kita lakukan langkah yang berbeda yakni teman-teman bisa menekan tombol step sampai dengan muncul dan kita tekan disini auto atau del sampai dengan berkedip nah sehingga untuk step scan satu ini sudah terhapus satu sudah terhapus dua masih ada sampai dengan delapan kita kita akan lakukan penghapusan disini kita tekan dua del sampai dengan berkedip dan nilainya mati kemudian tiga del empat del lima del enam del tujuh del 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 oke untuk bank dua yang tadinya sudah sudah terisi delapan scan dengan permainan warna disini menjadi kosong kembali oke kalau untuk teman-teman yang sudah melakukan penyimpanan dan juga ingin melakukan perubahan-perubahan jangan lupa untuk menghapus terlebih dahulu scan yang sudah ada jadi tidak menimpa atau melakukan penyimpanan pada pada scan yang sudah ada isinya ya mungkin sih bisa dan bisa tapi ketika nanti ada waktunya akan terjadi sebuah saling timpa pada program sehingga membuat DMX ini program DMX menjadi error atau bermasalah ya dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati